Setelah gue rebuild Dortmund 2, kemarin banyak nanyain bang coba rebuild club academy lagi nih Apalagi buat club academy, club besar di dunia gitu kan Dan gue cari-cari mungkin di FIFA lama kayak ada sih club besar yang punya academy di kasta keduanya Atau mungkin di kasta ketiga Tetapi disini di FIFA 14 kita punya Real Madrid Castilla Seperti di FIFA 18 juga ada Barcelona B gitu kan Terus kalau saya di FIFA 22 atau 21 ada Atletic Bilbao B juga Tapi disini gue pengen coba rebuild Real Madrid Castilla Apalagi kemarin banyak yang request juga untuk gue coba rebuild Real Madrid Castilla Fun fact, buat kalian yang gak tau Real Madrid Castilla terakhir ada di FIFA 14 Jadi ini perfect timing juga kan untuk gue bikin rebuild klasik Dan ini dia, kita bakal langsung rebuild Real Madrid Castilla Kalau yang gue ingat ya buat Real Madrid Castilla Mereka hampir sempet promosi lagi ke Segunda Division atau kasta kedua liga Spanyol Cuman ya sayangnya mereka gak usah kalah di playoff kah Itu juga di semifinal Dan akhirnya mereka gagal lolos Soalnya dikit lagi tuh bisa gitu Buat promosi di musim ini Tapi ya gagal Kalau buat Liga Champion kayaknya gak terlalu peduliin Apalagi kita disini pertama kali juga di FIFA 18 Buat nge-rebuild klub dari ya kasta kedua gitu Atau kasta rendah Ya langsung kita mulai sih Kuransinya gue bakal Euro aja deh Oke ini dia, jadi Real Madrid Castilla squadnya Atau kita ketahuin juga sih Seperti apa gitu ya Paceco kalau saya sempet dipromosi juga buat di FIFA 15 nanti Ini ada Lorente, Diego Lorente kah? Padahal gak ada mukanya loh ini asli Jadi gue bingung siapa Terus kemudian ada Jose Rodriguez Kalau saya sekarang masih main juga Wait Ya ini gue inget dia main di Barcelona B Terus tiba-tiba pindah ke Madrid aja Pembelot emang Terus ada Haimero Mero Kok gak usah ada Lucas Fast Quest Masih ada sengit gue Oscar Plano Ruben Yanes juga kok gak usah ada disini Yang juara UCL juga Oh ada Lucas Toro Ini pemain yang cukup legend nih di FIFA 15 Karena potensialnya nge-glitch Dan kemudian ada Ruben Sobrino Queenie Burgui juga masih ada disini Terus nah ini Lucas Fast Quest Tapi sayangnya gak ada mukanya Ini Lucas Fast Quest nih Masih overall 6-2 Umur udah 22 tahun Terus ada Mateos, Begias Ya beberapa pemain Dan ada Enzo Fernandes Anaknya Zinedine Zidane Raul D. Thomas juga masih ada disini Dan beberapa pemain lainnya Ada beberapa yang potensialnya main tinggi Dan bisa kita kembangin Sayangnya budget cuma dikasih 700 ribu euro Gue gak tau buat beli apa Tapi gue bisa coba cari Youth Academy gak sih? Kalau duitnya cukup ya Harusnya bisa Youth Academy Well gue kayaknya Cuma ngesign yang 620 ribu ini aja deh Gak mampu gue beli yang lain In transit Oke kita tunggu aja Ya soalnya kalau duit Sekecil itu gue gak tau Mau beli siapa gitu Bahkan kayaknya Barcelona B Punya duit lebih gede dari Ramadir Castilla deh Oke kita bakal coba cari Youth Staff Ini dia Carinya ke Spanyol aja kayaknya Cara agak sedikit realistis Eh ini aja gue carinya Coba Apa? Are you serious right now? Sudah ada budget Buset gue gak punya duit Oke gue cari 3 bulan Buset miskin banget gue Bentar Oke harusnya bisa Gue coba carinya 3 bulannya Jadi pemain seadanya dulu Tapi gila sih Langsung abis budget kita Oke Ini buat hasil scoutingannya Ada Roberto Hernandez Potensial bisa sepul 87 Overall kecil Dan ada Juan Aguilar Disini potensial lumayan Jadi Ini gue ambil Oke gue harus nge-sign dia Dan satu lagi mungkin Roberto Hernandez deh Ya gue harus nge-sign dia Sisanya mungkin gue tolak Karena mungkin overallnya kecil semua Wait oke Ini buat yang bulan kedua nih Ada Jose Vidal Gak bagus Tapi ada Lucas Aguero Overall lumayan Potensial juga lumayan tinggi Mungkin gue harus nge-sign aja Ada yang lain kah? Kayaknya gak ada Langsung gue tolak aja Oke kayaknya ini pertama kali kita nemu Overall 60-an sih Buat main di Akademi Alex Garcia Langsung gue sign aja Kita kayaknya cuma nemu dekit Apa? Ya kita cuma nemu dekit sih Karena ya terbatas sebab budget Dan apalagi Ngeser cuma 3 bulan Dan sisanya mungkin gue Langsung tolak aja ya Di Wow kita cuma nemu 4 Oh wait Yang satu lagi kayaknya gue Ini deh Gue Reviews kontrak deh Karena overall ternyata Kecil banget Cuman 40-an Dan potensialnya kecil Tapi Aguero disini Looks promising sih Potensial lumayan tinggi Overall 42-54 Bisa langsung gue Kasih kontrak sih harusnya Mungkin gue kasih 2 tahun dulu Rollnya mungkin gue kasih Feature first team Karena pasti Overall Kecil banget Yakin gue Dan kontrak accept Jadi dia gabung ke klub utama Sorry Atau ke Castilla asli ya Jadi welcome to the club Buat main yuk akademi baru kita Tapi emang squad kita nipis banget sih Bahkan ada yang injuri gitu Aguero cuman 48 Damn Mungkin gue bakal coba Loan glitch dulu deh Ya dari dulu Loan glitch udah jalan ya Kayaknya dari jaman FIFA 11 deh Jadi Aguero disini Center back Sebenernya dia bisa Left back Kasi gue cek dulu Ya bisa left back dia Jadi oke Gue bakal coba Loan glitch dulu Terus nanti Baru gue coba pulangin Cara itu Kalau nggak usah ke Ini Salplayers Dan ini Aguero Umur 16 tahun Over 48 Dan bisa gue langsung kasih Short loan dulu aja So gue bakal langsung skip ke depan Kita ada beberapa main yang bakal gue coba jual juga sih Di musim pertama ini Oke jadi di winter transfer kita ngejual Dua pemain Yang pertama Fransol Dia udah nggak betas Striker Castilla emang numpuk banget Jadi mending gue jual Dan ada Mejias disini Dia nggak mau perpanjang kontrak Jadi langsung gue jual ke Klub seberang Zaragoza Damn shit Dan juga mungkin ada beberapa main yang gue loan dulu Paling nanti juga gue balikin Tenang aja Kayak Enzo Fernandes Anake Zidane Ruben Sobrino Striker udah numpuk Jadi makanya Ada yang gue loan dulu Kayak Burgui juga disini So kita bakal langsung Advancenya sampai ke akhir musim Kita disini nggak beli pemain sama sekali Karena budget terbatas banget Bahkan Barcelona aja Sampai jual Beli pemain Ya mereka budgetnya banyak Kita bahkan cuman Jual pemain Dan nggak ada Beli pemain Cuman dari akademi doang Dan mungkin gue langsung coba Buat ambil Dua pemain akademi ini Jadi langsung gue kasih kontraknya Ini mungkin gue kasih Fitur first team Dan tadi buat Aguilar juga disini Gue langsung coba Kasih fitur first team Dan lain-lain Jadi Gue pemain dari akademi Tiga Tapi yang satu Itu belum berkembang gitu Sayangnya cuman Over 40-an So sebelumnya Holy shit Oke kita ngampas banget disini Kita hampir masuk playoff Cuman percuma juga sih Beda 18 poin bahkan Sama Las Palmas Peringat ke-6 Itu gila banget Ya beda saingan emang Dan timnya kayaknya Mereka emang lebih kuat Jadi ya GG buat Castilla Untuk nggak degradasi Kayaknya Barcelona B Itu degradasi deh Buset Kemudian kita cek juga disini Buat Copa del Rey Yang juara adalah Real Madrid Ini kalau nggak salah Playoff ya Playoff disini Ada finalnya Mallorca Lawan Las Palmas Oke Dan ini buat UCL Yang juara adalah Barcelona Dan buat Europa Yang juara adalah Arsenal Lewat adu penalti Lawan Borussia Dortmund Dan ini ada World Cup Jadi Well ya Musim kedua masih stay Kita di Liga Adelente Atau mungkin Casta kedua Liga Spanyol Dan yang mungkin Buat squad kita Udah angka 7 bulan Banyak sih Kayak Christian Gomez Iko Feminia Sang Pembelot Pembelot juga 71 Jose Rodriguez Ternyata dia lebih bagus Main di CAM 1 Boragarsnya juga 71 Mungkin Gue bisa sih Buat beli pemain Asalkan Musim depan Dapet budget yang lumayan Dan disini bahkan Gue dapet turun main Price money Cuma 36 ribu Buset Gue miskin banget Berarti kalau kayak gini Thanks boss Oke Pulido Dia pengen perpanjang Oh iya Hampir lupa Gue harus cek dulu Di ini ya Squad report kah Buat goal terbaik Dan lain-lainnya Itu yang tanda Seru apaan tadi Gue gak tau Tapi buat stats Disini kayak Striker Bentar Pemain yang gue pinjem Cuma burgui doang Yang naik overall Sisanya gak naik overall Lukas Toro udah plus 3 Ini udah plus 3 juga Derek udah plus 3 Siapa lagi tuh Ini ngurut udah dicadangan sih Kalau buat main Newt Akademi kita Alex Garcia cuma main 2 kali doang Kalau gitu siapa ya Pemain Akademi Yang gue ambil tuh Kalau buat topscore Kayaknya Borja Garzia sih Jelas karena striker utama kita Kalau buat Jose Rodriguez Juga not bad Jaime Romero Juga not bad Ya nyetak goal banyak Feminia juga Udah plus 4 Gue lupa tadi Pemain Akademi Siapa ya Soalnya Gak ada mukanya semua Disini Jadi gak ketahuan Masa Juan Aguilar ya Dia cuma main sekali Yang center back kita tadi Si Lucas Aguirre Udah plus 4 Cuma main 2 kali Ya kayaknya buat Newt Akademi Semuanya gue coba loan dulu aja deh Season kedua Dan kita dikasih budget 2 jutaan Ya ini efek gue jual-jual pemain Dan ini ada beberapa pemain yang gue loan juga Kayak Lucas Fast Quest Gue loan dulu ke Deportivo Terus ada Enzo Fernandez Yang gue loan juga ke Shusburi Dan ada pemain yang gue jual Kayak Aguza ke Las Palmas Ada Ruben Sobrino ke Hercules Dan ada Oscar Plano yang gue loan dulu Ya karena banyak banget pemain gue yang unhappy Jadi butuh banget di loan gitu Sehingga gue bakal coba beli pemain nih Untuk pertama kali ya di rebuild ini Ya gue baru sadar Jaman dulu Scoutingan bintang 5 Bintang 5 tuh mahal banget 9 juta loh Kayak udah kayak beli pemain gitu kan Dan meskipun Newt Akademi Jaman dulu emang Susah sih Dapet yang bagus Oke mungkin gue cari lagi ke Spanyol Seperti biasa Mungkin sekarang 6 bulannya deh Dan pemainnya ini aja Langsung coba cari Semoga dapet yang lumayan sih Wait Kok gue bisa Wah what? Gue beli Paul Nardi Yang harganya cuma 50 ribu loh Tapi gue sign 100 ribu Karena kontrak kamu habis Jadi gue sign Gue gak tau overall berapa nih Gue harus lihat dulu Soalnya kita butuh banget keeper Mana Paul Nardi Cuma dimalik-dimalik Ternyata rugi gue Tapi gak apa-apa buat nambah keeper cadangan Tapi siapa tau dia Bisa berkembang sih Itu yang gue harapkan Karena kita krisis banget right back Gue langsung coba beli Ini Pemain dari Atletico Manquillo Legend Liverpool juga Jadi gue sign Yang harganya 1,4 juta Gue belinya Jadi welcome to the club Overall berapa nih Gue bakal coba lihat Buat Manquillo 69 Oke Jadi not bad Akhir kita punya right back Murni nih Karena isinya itu Semuanya Kita center back semua loh Apakah gue butuh Right back lagi Kita bakal cek aja Ya budget cuma ada 485 ribu euro sih Dan Kayaknya gue gak cukup Buat beli Pemain yang gue incer Tapi ini dia Kita cuma tadi Ngesign Dua pemain ya Paul Nardi Gue gak tau Kenapa di squad update Gue Overall masih kecil Padahal dia Overall lumayan gede loh Dan beli Manquillo Dan jual banyak banget Pemain Oscar Plano Tadi kalau gak salah Ada pemain yang gue jual ya Bentar Gue cek dulu Ini ada Christian Benavente Yang gue jual ke Birmingham 400 ribu Jadi duit Gue jual Benavente ini Buat dipakai Beli Manquillo Itu aja Kita bakal Langsung liat dulu Buat scouting yang update Oh shit Bulan pertama Ini gak ada yang bagus loh Jadi Langsung gue reject ya Semuanya Gue gak tau ya Buat pemain Academy yang gue dapetin Di musim pertama Belum pada mau di loan loh Yaudah Cuman nanti aja Bulan kedua juga Kayaknya gak ada yang bagus Disini Jadi Gue langsung tolak aja Susah emang Kalau dulu Liat Academy Gak terjamin bagus Bersikipun Lu punya bintang 5 Bintang 5 gitu Jadi Terlalu OP bisa dibilang Oke ini bulan ketiga Tapi Wait what Ini kenapa ada yang kembar Namanya Filipe Marcano Sama Filipe Marcano Mungkin gue ambil yang ini aja deh Gue gak tau posisinya apa Tapi Well Ya Gue langsung sign Oke Buat yang Lopez Kayaknya langsung gue reject Dan ini gue reject juga Oke Gue bahkan baru tau Kalau bisanya Kita bisa dapet Pemain tiba-tiba loh Dari sini Dari petinggi klub Gue dapet Enrique Dari Palmeiras The player agent has been in contact with us And we have agreed to deal with Palmeiras Tiba-tiba Asli gue Gak nge-scout Dan Tiba-tiba muncul gitu Dapet overall 77 Anjir Buset bisa kayak gini deh Tapi Tiba-tiba Dateng gitu Asli Tepet pinggir Tiba-tiba Ini Dapet main gratis nih Enrique gitu Buset gue Klub miskin Dikasih pemain overall 77 Tapi Thanks anyway Gue bakal coba jual Mateos deh Karena gue baru tau Mateos disini Umurnya udah 27 Kayak pemain Dortmund 2 Kemarin kita rebuild Yang umur udah 30an gitu Padahal di klub Ini Akademi gitu kan Jadi oke Gue bakal langsung coba jual Mateos Henrique disini Umur 28 sih Masih kepake Masih kepake Masih ke depan nih Tapi buset Tiba-tiba loh Shit Oke Jadi Itu sih Soul for soul Gue padahal masih butuh banget Jose Rodriguez Dijual ke Sevilla 2 juta Rugi bang Set Atau gitu Gue Jual 6 juta aja gitu Jadi yaudahlah Yang penting kita punya Centerback OP sih Oke Jadi kayaknya duitnya Ini buat Henrique Dari Real Madrid Asli sih Terus Ya kita sign 3 juta Padahal gue gak beli Siapapun Tapi disini kita jual Aguirre Sorry Aguirre Gue loan Kalau gak salah Itu pemain Akademi Dan Jose Rodriguez Yang gue jual Sevilla 2 juta tadi Akhir musim kedua Kita berhasil finish Di posisi playoff Ya peringkat kelima disini Tapi emang gitu Gila sih persaingan Buat masuk ke Automatic promotion Peringkat kedua Tetap banget Kita disini Berarti lewat Jalur semifinal ya Masuknya Kauasa sistemnya gitu deh Semifinal Baru nanti final Kemudian ini buat Spanish Cup nya Yang juara adalah Atletico Buat Copa del Rey Ini Oh kita juara Nice Kita berarti menang playoff Dan promosi Buat musim depan Gila promosi ke La Liga utama Dan ini buat Copa Europe Yang artinya ini Super Cup Yang juara adalah Barcelona Yang juara Champions League Adalah Real Madrid Disini Kalau buat Europa League Inter yang juaranya Dan ini ada Oh Bahkan dulu punya Ini ya Copa Amerika Gue sampe lupa Ya soalnya Kalau sekarang FC24 Gak ada tim Ini ya Buat Dari Amerika Selatan Dikit banget malah Oke kita bakal liat dulu Squadnya buset Pada injuri semua Tapi kenapa Keeper gue Paul Nardi deh Bentar Kok Keeper gue Paul Nardi Di overall cuman 58 Hendrik edisnya aja Sampai injuri Pemain Nggak tau dari mana Itu Christian Gomez juga injuri Sama Jaime Romero Juri Oke jadi Perkembangan squad udah bagus ya Ada yang udah angka 7 bulan semua Dan bahkan Kayak pemain academy Tadi siapa namanya Garcia Ternyata gak naik overall Dan Memang susah sih Buat ngembangin pemain academy Di Piva jaman dulu Ya harus hoki sih sebenernya Dan itu bakal lama banget Ngambil Oke kita bakal liat dulu Buat Ini ya Squad report apa kabar Buat Paul Nardi Udah plus 3 Manquillo Ternyata udah 7-3 Disini Masih bisa naik overall Pulido Cuman plus 1 Casado udah plus 4 Christian Gomez Sebelah kan udah 7-5 Dan plus 3 Ya rajin cetak gol juga nih Bahkan kayak Boragarsi aja Cuman cetak 12 gol Padahal striker utama kita loh Burgui cuman Ya karena Jose Rodriguez dijual Kayaknya Jose Rodriguez Nge-carry kita sih Yakin gue Terus kemudian Queenie 7 gol Siapa lagi nih Kalau buat main academy kita Kayak si Aguilar Disini cuman Main sekali doang Alex Garcia bahkan Nyetak gol sekali loh Dan overall Cuman naik 3 doang Maksimal ya Lukas Vasquez udah 6-7 Aguirre center back Udah plus 4 Enzo udah plus 2 Dan Plano udah plus 2 Tapi siapa lagi striker Mana dia De Thomas Lumayan sih Tapi unhappy dia moralnya Oke gue bakal Langsung lanjut aja Ke musim ketiga nih Assalamualaikum La Liga Oh come on Dibasih budget Cuman 4 juta doang loh Ini Gak berarti banget buat kita Tapi Disini Madrid bakal ketemu Sama Real Madrid asli RM Castilla Versus Real Madrid Disini Wow Ya mengambil waktu Berapa musim nih Dua musim ya Buat bisa langsung promosi kita Meskipun kita gak juara loh itu Jadi emang susah payah banget Oke Berarti Kalau buat rombak squad Ini harus Seadanya Buat squad kita Seperti apa Buat kedepannya Kalau diliat sih Squad report Bentar Total pemain kita Ada berapa ya Gue cek dulu Diesel player 28 sih Oke Gue ngurut dari posisi aja deh Kalau buat Ruben Yane Sudah di transfer list Dan harusnya bisa gue jual sekarang Ya pokoknya ada beberapa main Yang akan langsung gue jual sih Di musim ketiga ini Demi buat memperkuat squad kita Apalagi langsung main Di La Liga kan Oke Karena kita bersain di La Liga Gue butuh keeper baru Dan disini gue beli Fabian Gieffer Yang harus harganya Lumayan Dan Overall lumayan tinggi harusnya Ya gue patok 70-an sih Kita cek Ya betul 73 Not bad sih Tapi Wow kita bisa bertahan dengan mudah Dan disini Harusnya kayak Kikofennya udah 74 Haymero-mero udah 72 Oke udah 7 bulan semua sih Buat starting line up Oh gue baru sadar Fabinho-nya ternyata udah pindah ya Kira-kira gue masih di Madrid Atau Malah di Monaco Udah permanen Tapi disini gue susahin aja Fabinho-nya masih jadi Rideback Ini satu jam terakhir loh Gue langsung dapetin Rideback cadangan gue Atau mungkin rideback utama Tergantung Tadi gue nge-sold Queenie Dan juga nge-sold De Thomas Karena dia minta keluar tadi Sehingga disini Buat Castilla Kita cuma nge-sign dua pemain Sorry Ini Madrid asli Castilla cuma nge-sign dua pemain Dan ngejual Buat pemain kita disini Agak sedikit cuci kudang Dan Kondisi squad kita disini Rapuh banget asli Mana tadi Buat Fabinho Cuma 71 sih Gak apa-apalah Tapi udah lumayan Buat kedalaman squad Dan lain-lain Semoga kita bisa bertahan sih Di casta utama ini Jadi Fabinho lumayan Karena kita Chris Badi Rideback sih Jadi oke Kita bakal langsung lanjutnya Sampai ke akhir musim Ketiga ini Gue gak mau nyari pemain Youth Academy Karena Budgetnya pengen gue simpen Atau gue tabung Buat season keempat nanti Buat beli pemain Atau mungkin Beli scoutingan baru Itu aja Di bang Ya langsung kita Lanjut Sampai terakhir Wow Kita berhasil survive cuy Kita perikat 13 disini Yang degradasi Deportivo Valecano Sama Mallorca Gila Gue gak nyangka Kalau bisa kita bisa survive Dan menang 11 kali loh Kita liat buat kompetisi lain Real Madrid Juara Copa del Rey Emang sulit kita Kalau buat juara Copa del Rey Juara disini juga Madrid sih Beda Jauh banget poin So Barcelona Madrid juara super Super Cup Dan MU yang juara UCL loh Disini Spurs Berhasil juara Europa League Dan ini ada Europe Tapi Ya ini peningkatan luar biasa sih Buat Castilla Dengan tim seadanya Bisa stay Di La Liga Kalau itu kualitas Buat tim degradasi gitu kan Kita liat gue buat squad report Geaver lumayan dia Tapi saya gak naik overall Manquillo udah 76 Siapa lagi nih Yang udah naik overall Kayak Lucas Toro Masih bisa naik overall Feminina bahkan juga Masih bisa naik overall loh Terus ada Romero Juga masih bisa naik overall Burgui Juga look not bad Borah García Juga lumayan Ya masih banyak yang naik overall sih nih Cetak gold terbanyak siapa nih? Gue cek dulu Kayaknya cuma dikit deh Yang nyetak gold Paling si Borah García 8 Tama Haimero Meru 7 Feminina cuma 2 Oke Kita bakal langsung lanjutnya Season keempat nih Ini perjalanan bakal panjang banget Oh Dikasih budget 12,6 juta euro Ini harusnya sih Bisa kita manfaatkan dengan baik ya Dengan beli pemain-main di sektor yang kurang Mungkin gue coba beli striker baru Gue gak tau left back baru kah? Atau mungkin center back baru Gue coba aja nanti Tapi Gue harap sih dengan budget yang seadanya Bisa buat Namain sekualitas Ramadu kasih lah ini sih Kita betul left back Jadi di season keempat Gue langsung beli Nicola Murud Ya harganya Gue beli 8 juta loh Ini kalau usah dulu Left back yang potensial tinggi Kayak overall cuma 74 Tapi umurnya masih 21 tahun Jadi masih bisa berkembang Gue harap sih Jadi potensialnya gak ngebag Asado kalau usah umurnya udah 27 deh Kayak musim depan bisa gue jual Mungkin Jadi Nah itu dia Kita bakal coba ngelengkapin posisi lain mungkin Oke pada jaman ya Gabriel Barbosa Ini masih jadi wonder kid sih Dan gue beli harganya 1,5 juta Karena gue butuh striker Yang proper banget Dan gue harap sih Bisa berkembang dengan baik sama kita Jadi welcome to club Buat Gabriel Barbosa Yang gue gak tau overall berapa 6-8 Damn Gak jauh beda sama Oscar Plano Jadi Gak apa-apa Mungkin gue bakal coba Mungkin Gini aja Gue coba jadiin dia striker utama deh Kita lihat Ya jadi kita cuman beli pemain Buru sama Gabriel Semoga sih Gabriel Barbosa worth it sih Buat kedepannya Season keempat Kita hampir degradasi disini Beda berapa poin tuh Sama zona degradasi 2 poin doang Dan ya Gue harap sih Busim berikutnya Harus lebih beruntung lagi kita Madrid disini Kalah sama Valencia Untuk juara La Liga Disini juara Copa del Rey Barcelona Kita lolos Oh iya lolos Tapi kalah sama Rayo Velikano Dan kemudian ini buat Super Cup Juara Spurs Campion stick juara La Barcelona Lewat adu penalti Luan Juventus Dan Liverpool Yang juara Europa League Lawan Arsenal 4-3 Lewat adu penalti Dan kemudian ada Conferration Cup Oh iya dulu ada Conferration Cup ya Sekarang dilupakan Udah ilang itu turnamen Oke Kayaknya gue bakal langsung Ya Ini kayaknya banyak banget Yang perlu gue Replay sih pemainnya Giver ternyata Nggak naik overall Manquillo doang lo yang naik Dan disini kayak Fabinho aja Cuma naik plus 3 Lukos Toro cuman plus 2 Ini ya Ini kayaknya Emang agak susah sih Buat FIFA jaman dulu Buat ngembangin Overall pemain Tapi ya kita Nggak hoki banget disini Bahkan Yaudah Kayak buat musim depan Gue bakal coba Jual-jual banyak pemain lagi Musim kelima disini Ada pemain yang dijual Yaitu Kasado Ke Saltavigo Sebesar 1,3 Juta Dan disini Kita dikasih budget 22 juta sih Oh not bad Gue bakal coba ngabisin Untuk langsung nge-sign Ya Centerback baru Aymeric Laporte Ternyata cukup duit gue Sisa 10 juta disini Ya ini yang jadi problem sih Menurut gue Sampai kedepannya Jadi Ya Laporte cuman ngebet 7-9 sih Overall Tapi nggak apa-apa Disini tuh Buat perkembangan Pemain sih Yang agak susah Gue juga heran Kenapa gitu Dan ini broken banget Ya bahkan FIFA baru aja Nggak sebroken ini Dan kita wajib buat Beli keeper baru disini Jadi welcome buat Salvatore Sirigu Yang kita beli dari Sevilla 10,5 juta doang Murah So Kita disini ternyata Langsung beli Centerback baru Dan kemudian Beli keeper baru Sirigu Dan ada Victor Ibarbo Striker baru Ya dulu Jamannya Ibarbo Itu jago banget Mana Ibarbo nih Ini dia Kita beli tadi dari Gue lupa nama timin Tadi apa Kalau nggak salah Kagliari kah Kita belinya Ibarbo jadi Striker utama kita disini Emang dulu Pada zamannya nih Kalau kalian nggak percaya Dia pace Paling ngebut banget Dan apalagi Pemain andalan Foot banget Pada zamannya Jadi welcome to the club Disini buat Victor Ibarbo Yang kita sign Dari Kagliari Ya gue harap sih Nggak bersih di zona Degradasi lagi Dengan tim Yang udah lumayan Bagus gitu Ya sayangnya Muruh kayaknya Potensialnya ngebug deh Jadi Ya yaudahlah Kita bakal langsung Adventsi ke depan Dan juga kita disini Jual Giver Karena dia ngenaik Overallnya Terus Casado gue jual Kalau udah tua Oscar Plano juga Dan ada Omar Mas Karel Yang gue jual Oke jadi dia Hasil akhir busin kelima Barcelona juara La Liga Castilla Finish di peringkat keempat Dan gue nggak tau ya Kalau buat peringkat keempat tuh Kayaknya harus lewat Jalur playoff deh Dan Valencia disini Supaya Spanyol Gila itu Persaikat buat masuk ke UCL Ketat banget Bahkan sama Sampai Atletico Madrid Juga ada di Peringkat ketujuh Dekerasi adalah Betis Falcano dan Vigo Finish cup Atletico Padere Yang juara adalah Barcelona Kita tersingkir di Oh di quarter final Sampai Atletico Madrid Disitu Karena dia jelas Ini Madrid asli Dan kemudian Ini champion buat Super cup UEFA Super cup Basitnya Barcelona 3-0 Dan MU Yang juara UCL Udah berapa kali loh Jauh banget Final lo Dortmund Dan disini Arsenal Yang juara Europa League Dan kemudian ada World Cup Oke Berarti itu tahun 2018 Dan kalau dari squad sih Kayaknya Gue heran banget Dulu emang Gak ada damage potensial Susahnya Minta ampun Kayak Laporte Cuman bisa plus 2 loh Itu aneh banget Dan kemudian Fabinho masih bisa naik overall Ibarbo masih bisa naik overall Cuman Kayak nge-stuck dia Siapa lagi yang udah naik overall Derek juga masih bisa naik Nah ini gue heran nih Nicola Murug Nga naik overall terus deh Jadi kayaknya Mending gue jual aja deh Kalian sama Oh Henryknya kayaknya Dia pensiun ya Iya Dia udah mau pensiun Jadi Yaudah Dada aja Ya kita coba cari Beli lifeback baru aja deh Yang lebih proper Soalnya Aneh banget Dia overall gak naik loh Itu Aneh asli Kesel loh gue juga liatnya Dan ya Kita mungkin Bakal langsung lanjutnya Buat pusing berikutnya Ibarbo disini Menjadi penyelamat klub kita sih Dia nyatak 17 gol Di La Liga Di Copa Dere Nyatak 5 gol Gila Jadi pembelian yang sukses Oke Kita langsung mulai Season ke 6 Ini kayaknya rebuild Pertama kali gue di Mungkin Vivo 14 Yang paling panjang Saking kita beruntungnya Masuk ke zona UCL Dikasih budgetnya 46,5 juta Ini budget lumayan banyak sih Dan harusnya bisa langsung gue abisin Untuk rombak total squad ini Winger kita masih lumayan lemah CDM apalagi Dan kayaknya gue butuh lifeback baru Karena Ya lifeback yang Sekarang Mesti Itu ngebug kan Yang lifeback Italia kita Yang kita beli dari di Musim-musim sebelumnya Nasimuru ini Jadi kayaknya gue jual aja deh Oh Oke Jadi disini Fabinho udah resmi kejual Ternyata emang Peti gigi klubnya Tiba-tiba pengen ngejual gitu Jadi yaudah Gue resmi jual ke Valencia 3 juta Dikasih budget Cuma 2,6 juta Tambahannya Ya disini gue bakal langsung coba Beli Bojan Kerkic Atau Bojan Kerkic Ya apapun itu Gajinya disini Mau 90 ribu Oke 3 tahun Dan gue bakal coba Crucial deh Karena gue tau dia bakal jadi Pemain penting kita Oke mari kita reveal dia Bojan overall berapa Ini yang paling gue gak suka sih Sama FIFA lama tuh Overall pemain gak ditentuin Ya menurut gue sih Kurang begitu realistis sih Karena kita udah nge-scouting Abis-abisnya Cuma gak tau jawabannya kan Mana Bojan Bojan 81 sih Oke mungkin Auto jadi pemain starting Gantiin Feminia pastinya Mungkin live mid Gue gak tau Butuh atau enggak Kita liat nanti Oke gue harap sih Overallnya buat Gustavo tinggi Tapi gue beli harganya Agak murah sih Oke Ternyata budget gue minus Bentar Oke ini dia Jadi kita beli Luis Gustavo Dari Wolfsburg Kontrak kamu abis Dan semoga sih Overall lumayan gede ya Buat memperkuat Lini CDM kita 82 Oke Jadi lumayan bakal kepake Sehingga disini gue bakal Coba gantiin Luka store masih bisa naik overall Ini Christian Gomez deh Jadi ya perlahan-lahan Bisa overall 8 bulan semua sih Tapi kayak ada beberapa Yang masih 70an buat kedepannya Itu aja Dan disini gue beli Penggantinya Fabinho Beli Deandre Yedlin Dulu ini potensial tinggi banget nih Tapi gue gak tau ini Kadang Karena Suka ngebug Buat perkembangan Overall pemain Disini tadi Buat si Yedlin 77 sih Oke jadi overall Sama kayak Fabinho sebelumnya tuh Yang kita udah dijual ke Valencia Kita coba cari Lifeback baru deh Tapi situ itu belum kejual deh Dan lupa gue kasih tau Ini buat duet main akademi kita Aguilar Dan juga Marcano Resmi gue jual Karena Udah kebanyakan posisi tengah sih Jadi yaudahlah Lumayan buat nambah budget juga Dan Nicola Muru disini Resmi gue jual Ke Atalanta Jadi gue takisannya Ya Nicola Muru tuh Padahal udah gue beli Gue berharap Gue bisa berkembang dengan Bagus gitu kan Eh taunya malahnya Stuck overall ngebug Jadi yaudahlah Untungnya disini gue bakal coba Beli lifeback yang Agak lumayan mahal Oke gue gak tau deh buat overallnya Aleksandro berapa Tapi langsung gue beli aja disini Dari Porto 16 juta Karena gue butuh lifeback yang proper Yes 83 Jadi ini Skor udah lumayan kuat sih Ya Mungkin masih back yang overall 76 gitu kan Tapi gak apa-apa Mungkin buat musim depan Bisa kita rapihin Dan semoga Masih pada Bisa naik overall Bahkan Laporte Masih bisa naik Manquillo 83 Jadi ya Udah solid Skor kita Tinggal buat Kedepannya Liat gimana nih Oke dari hasil Penjualan pemain Dan juga disini Tadi gue nge-request Buat naikin transfer budget Gue dapet Adrian Santurion sih Dan ini akan menjadi Sandingan terakhir kita Gue gak tau overall berapa Tapi gue liat Ini pemain yang lumayan harga mahal Kontrak mau habis sih Di akhir musim ini 83 Oke jadi ini bakal Gue masukin starting line up sih Dan sepertinya Bojan juga disini Dia udah komplit sih Line up kita Christian Gomez Dapat jadi CM harusnya burgu Disini Dan sayangnya tadi Ada pemain kita yang injuri Lukas Toro Jadi Ya Masih belum Begitu rapi sih Sepertinya Ya kayak Toro Laporte disini lagi injuri Itu yang sayang banget Tapi Wah udah banyaknya 80an sih Harusnya kita bisa berjuang Di Ucal dengan mudah Oke Kita bakal langsung lanjutnya Ke deadline day ini Kayaknya ada beberapa main Yang akan gue jual lagi Oke jadi ini penjualan terakhir kita Enzo Ferrandez Anaknya Zinedine Zidane Respi gue jual ke Malaga Dan setelah lagi Nobilejas Ini pemain bawaan kita Gue jual ke Espanyol Kayaknya gue coba Cari liveback baru Di Winter Transfer nih Dan harus gue coba minta Transfer budget lagi Ke Opa Perez Kita liat aja Holy shit Kita ngabisin hampir 50 jutaan Dan banyak banget pemain Yang gue jual juga Disini emang Rombak total squad Fabinho bahkan gue jual Tadi kita cuma beli Bojan 5 pemain dong ya Bojan Lusi Gustavo Yedlin Sandro dan Centurion Terus ini pemain yang keluar Nobilejas Enzo Ferrandez Marcano Aguilar Dan Fabinho Ya jadi kita cuma Banyak untungnya Dari penjualan Fabinho sih Dan kalau dari squad Oh Oke ada pemain yang Bukan terima Perpanjangan kontrak gue Kalau dari squad disini Udah 80an semua Masih ada yang 70an Kayak mungkin Derrick Atau Pulido Haruslah Laporte Tapi Laporte lagi injuri Mungkin CAM menjadi Masalah Dan CDM Kayaknya Karena masih 70an juga Tapi mungkin nanti Musim ke 7 Kita bakal dapet Budget tambahan sih Dan bakal coba Rapiin squad kita Kita lihat dulu buat Grup UCL Apa kabar ya Oh shit Oke langsung Segrupin sama City Ada Feyenoord Sama Werder Bremen Ini Mengambil waktu 6 musim Buat bisa langsung Masuk ke UCL Ya mungkin Di musim sebelumnya Kita hoki sih Bisa Bukin Finish di Posisi playoff Harusnya masuk ke Europa League Tapi gak masalah Kita langsung Debut di UCL Kita bakal lihat dulu Progressnya Castilla Di UCL Di grup A ini Apa kabar ya One fact Kalau misalnya Kalian main di UCL Pasti pertahanan musim Langsung dikasih Transfer budget loh Disini gue tadi Dikasih 15 jutaan gitu Jadi gue bisa manfaatin Buat beli Liveback baru Sama Mungkin beli Genelium bula disini Di welcome to the club Daripada squad kita menipis Tapi gue mending Nambah kualitas Well Duit gue langsung abis disini Tapi Terakhir kita langsung Beli Davide Santon Dari Newcastle Untuk beli liveback cadangan kita Bisa disuruh diem gak sih Buat Newscaster Dan lain-lainnya Davide Santon Cuman 79 sih Jadi gue bisa jadiin Dia liveback cadangannya Aleksandro Mungkin Ya Jadi kita cuman Beli imbula Sama Santon Ngabisin 19 juta doang disini Dan Squad harus udah kuat sih Kita tinggal liat deh Buat grup UCL Apa kabar Oke kita lolos ya disini Beda 1.0 Sama Manchester City City disini Unbeaten Dan Mana buat Nah ini Buat Raw of 16 Kita ketemu sama Gana Madrid yang lain kan Ya kita cuman Sendiri disini Gak ada Madrid asli Jadi kita bakal Langsung ketemu sama Ajax di Raw of 16 Harusnya kita bisa lolos Lumayan jauh sih Minimal semifinal Kita coba buktikan Oh for God's sake Ada yang injuri Sama kartu merah Tapi Raw of 16 Langsung kita mulai Jadi disini Buat paman Ajax Gue harus ganti Di luar menu sih Ini nyebeli Nefifajaman dulu sih Sandro Jadi gak bisa mainin Tapi kita untung Beli Santon sih Di Ya Winter Transfer Tadi Santorion Mungkin gue gantiin Sama Romero dulu Guru gue Tadi keliatan capek Mungkin gue bakal Coba mainin Lucas Toro Christian Gomez Mungkin jadi itu ya Mungkin Santorion Harus gue tarik keluar dulu Oh Luis Gustavo Udah sembuh Oke Tau gitu gue mainin ini aja Dan ya Mungkin gitu aja Lihat Langsung kita bakal Coba Si match disini Lawan Ajax Pertanya kita bakal main Di home ground dulu Gue gak tau Ajax Squadnya kayak apa ya Tapi gue inget Bojan Di awal musim Atau mungkin di musim pertama Kan dipinjem ke Ajax Dari Barcelona Mereka masih punya Ericsson Mereka masih punya Ericsson Nuh kan Mondogbia Alder Wirad Juga masih ada Oke pernah Nurkifragnya Duh Berapa sih gue lupa Dilgeturki Dan kita menang 2-0 Berkat gol dari Ibarbo Dan Davide Santon Nice Oke jadi Ini bisa langsung turun Full team seharusnya Kita umgul 2-0 ya Dari Ajax Di first legnya Tapi sekarang kita bakal Main di Amsterdam Arena Dan hasilnya kita lihat 1-0 Kita masih umgul sih Jadi lolos Quattro Final kita Nice Oh shit Oke langsung ketemu Sama Manchester City kita Ini padahal Tim yang Kita sempat ketemu juga kan Di group stage Burgui ternyata injuri Oke Mungkin gue gantiin Ya mungkin gue gantiin Sama Christian Gomez lagi deh Staminnya paling tinggi soal Oke Langsung kita mulai saja Masih Ya ini Iya ini problem Gue harap sih Gak ada yang injuri Atau kartu merah Dan Semoga disini lawan City Kita bisa menang Ini line-up mereka Ada Adriannya Gue lupa pake dulu Wonderkid juga Ada Sinclair Oh Sinclair itu 3AX sama Geovatic Oke Ada Milner langsung dapet Kartu merah Oh mereka punya Farhan Oke sejauh ini Masih 0-0 Masih ada Mika Ricard Negredo Di bangku cadangan Karim Berkick Mereka juga punya disitu Kompani Di bangku cadangan Dan sejauh ini Cuman 0-0 doang Buat di first legnya Kita langsung lanjut Buat main di Etihad ya Buat second leg kita Oke kita bakal coba nih Buat lawan Manchester City Sejauh ini masuk 0-0 Tapi kita bakal coba Buat liat hasilnya nih Buat di second leg ya Sejauh ini squad dari squad Udah lumayan kuat Cuman Gue gak tau Kalau buat nambahin kualitas Si season berikutnya Bakal seperti apa gitu Paling gue butuh CAM baru Ya pasti Gue rombak total squad sih Dan kayaknya Center back baru sih Oke ya Gue lupa supaya Mereka punya Farhan Masih punya Jack Rodwell juga Dan bahkan Masih punya Nastasic mereka Tanton Dapet kartu merah Oke Oh baru masuk lagi Oke kita bales disini Bentar Kalau satu sama Gue yang lolos Atau Gue yang lolos ya Kalau kan gue dapet Goal tandang Ya kayaknya gue yang lolos deh Gue cek dulu ya Yes Kita lolos Tapi ketemunya langsung Chelsea God David Oke langsung lawan Chelsea Kita ternyata Di semifinalnya Kita liat dulu Buat What Sporting loh Sporting bisa lolos Ke semifinal Oh Oke gue gak tau Buat isi tim Sportingnya gimana Kita langsung mulai Disini Oke Gue ganti sendiri Ini kayaknya si Santon ya Tadi Yang dapet kartu merah Oh iya Santon bener Gue bakal coba Ganti sama Aguirre aja deh Aguirre dari Akademi tersebut Naik overallnya Demis dikit loh Tiap musim Pasti naik overall gitu Semain terjamin Oke kita bakal Langsung liat Laman Chelsea What Ozil langsung Wobol dan ternyata Ozil di Chelsea Mereka masih punya De Bruyne Modric Langsung injuri Masih punya Van Ginkel Juan Jesus Thomas Kalas juga Disini ada Sejauh ini masih 1-0 Gue skip kah 2-0 Goal dari Victor Moses Damn Ini kayaknya udah Stuck sih Kita nyampe semifinal Langsung lawannya Chelsea Oke kita bakal Langsung liat Buat second legnya Ini pasti udah Kalah duluan sih Kita Udah 2-0 Ketinggalan sama mereka Oke Pato injuri Hazard minutes penalty Kenapa Minute pertama loh Tiba-tiba dikasih penalty Gak jelas banget Emangnya kayak Hazard lari Tiba-tiba gue tackle Gitu kan gak lucu gitu Bojan golin Oke Ini kalo bisa comeback Lucu sih Tapi kita Oke Bojan dapet brace Langsung diganti sama Kiko Feminia Ah De Bruyne golin Oke kita Gak bakal lolos kayaknya Karena mereka juga Unggu Bentar juga sih Ya kita menang Tapi kalah Aggregat Shit Masih lanjut Kita ke musim ketujuh Wait what Kita finish di Atas Real Madrid Asli ya Look at me I'm the original Madrid now Dan kemudian disini ada Barcelona yang Juara La Liga Itu cuma beda 2 poin doang Ini gila sih Dari Castilla Madrid Barcelona Persaingan title race-nya Ketat banget Yang degradasi adalah Gihon Levante Dan Osasuna Yes Akhirnya kita bisa juara Copa Del Rey Kita sempet ke bantai Atletico Di semifinal Dan ini kayak piala pertama Asli kita deh Kalo sebelumnya kan kita gak pernah Juara piala kan Ya mungkin kecuali ke playoff ya Playoff gak tau Kehitung piala atau enggak itu Tapi ya ini piala pertama kita MU yang juara Ini Super Cup UEFA Dan Chelsea yang juara Emang Chelsea punya tim yang kuat sih Makanya kita Kalah Bahkan First daynya harusnya kita Bisa imbang sih Ah damn There you go Yang juara Euro Palik Akhirnya Benfica bisa Mecahin kutukan mereka Dan ini ada Copa America Dan ada Oh iya Copa America doang Itu Copa America Semua Euro Main gak barengan Kalo bisa diliat sih Disini Bojan Mesti injuri Tapi Bojan kalo diliat Belum naik overall Cuman Centurion doang Malah yang naik overall Manquillo masih bisa naik overall Pulido juga Masih Tapi kayak kita butuh Centerpack baru Sama CAM baru deh Dan Striker baru atau winger baru Tergantung budget musim depan Dikasih berapa sih Kok bisa dikasih banyak Gue langsung juru-juru Beli pemain sih Manquillo masih bisa Oconek overall Hebatnya Top scorer pasti jelas ya Ibarbo Bojan juga not bad Nyetak banyak goal juga Centurion juga disini Bisa dibilang sih Centurion yang carry kita Musim ini Dan ya kita beli harga Murah banget Feminia juga disini Tretanet gue gak tau kenapa Ini yang paling gue gak suka nih Gabriel Barbosa Dari Kita awal beli dia tuh Overallnya naik-naik Emang Ngebug Buat potensialnya Di loannya gak mau gitu Gak ada klub yang mau dia gitu Paul Nardi bahkan yang anehnya Masih bisa naik overall Iya itu dia Jadi Kalau buat Lorente Masih bisa naik overall Tadi pemain akademi kita siapa sih Alex Garcia Bahkan masih bisa naik overall Oke Musim depan Kita bakal suruh rombak Total squad kita Gua harap kita bisa juara UCL La Liga Dan juga Copa del Rey Langsung kita dominasi semuanya Hmm 64,5 juta yang bisa kita habiskan Di season ke 7 Bisa langsung borong squad sih Bisa langsung beli Banyak pemain kita Tapi kita coba liat ya Nanti buat kedepannya Kalau buat dari squad Kayak bakal ada yang gue coba jual Kita butuh CAM baru Dan kayaknya center back baru deh Ya Langsung kita liat ya Rekapan transfer Dan ini adalah center back baru kita Semih kaya Ini legend juga sih Di jaman Career board Vivo 14 Atau 13 Jadi langsung kita sign Rekapan 20 juta loh Kita murah belinya Dan overall 85 lagi Oke Jadi dia Kita butuh CAM baru Gue langsung nge-sign aja Ini sang juara UCL Mesim sebelumnya Yaitu Kevin De Bruyne Oke Dari hasil jual pemain Jual Paceko Tadi sama Lorente Gue bisa langsung beli Striker baru Benzia Karena gue takutnya Ibarbo Gampang buat injuri kan Dan udah susah naik overall Jadi welcome Tiga Benzia disini Dan gue langsung startin KDB Bojan mungkin masih jadi Right wing kita Dan kemudian Pulido Bisa gue geser sama Semih kaya Udah Ini line-nya gue kuat banget Tinggal kita liatnya Nanti perjuangan di UCL Apa kabar? Oke Gue ternyata malasal Jual pemain Ibarbo Karsenal Dan juga Bojan ke PSG Oke Jadi Sedikit krisis Buat di segi penyerang Tapi gak masalah Mungkin di winter transfer nanti Gue bakal coba datengin Winger baru kayaknya Kita liat aja Tapi Gue udah happy Sama squad gue Kalau buat starting level Udah lumayan kuat Disini Apakah udah punya Kevin De Bruyne Sayangnya Right wing harus pake Kiko Feminia Buat sementara Oke Kita bakal cek dulu disini Total kita cuman beli Siapa aja tadi? Kalau saya tadi Kita cuman nge-sign Semikaya Benzia Nama De Bruyne Ngabisin 81,5 juta Dan ini buat player yang keluar Tadi ada Ibarbo Bojan Borgaja Garcia Pacheco Lorente Dan Jaime Romero Kita liat dulu buat grup UCL Apa kabar nih? Kita segrup sama PSG Underless sama Salzburg Paling yang susah kita Saingin sama PSG sih Kita bakal langsung skip dulu Untuk liat progres kita di grup B Apa kabar buat Castilla? Oke Karena kita mungkin lolos ke Ralf 16 Disini dapet budget Lumayan banyak sih Kita lihat total 45 juta Dari hasil jual Bojan Sama Ibarbo Sehingga Gue langsung kesan Alexis Sanchez 27 juta Jadi welcome to the club disini Gue bakal coba beli winger Satu lagi deh Ya karena disini kita Kenapa Pakai Vindy Bruin Jadi winger Bentar Burgui Tuker Maleksi Sanchez Oke Dan tadi Luis Gustavo Laporte Dan Deman Quillo Gue gak tau kenapa itu Malah dikasihnya Pemain-main cadangan Semua yang dikasih main Tapi well Squad udah solid ya Dan ini akan menjadi Saingan terakhir kita Di bursa transfer Musim ke-7 Antoine Griezman Tuh Pak jujur Bukin Kalau kalian lihat Dari transfer-transfernya Gue beli pemainnya Gak realistis Bahkan gue Beli pemain Pake Real Madrid Castilla Gak realistis sih Karena jujur Good Academy Di karya buat FIFA lama Emang You know Susah banget buat dikembangin Bahkan contohnya tadi Kayak Gabriel Barbosa aja Itu dia susah buat naik overall Jadi kayak Iya Perkembangan overall pemain Atau player development Di karya mod jaman dulu Emang Broken parah sih Menurut gue Tapi gue liat dulu ya Griezman overall berapa Kita cek Griezman 83 Oke Gue langsung coba bawa ke Starting line up sih Bahkan ya Aguiranya Baru bisa berkembangnya di Musim ke-6 Musim ke-7 gitu Itu aneh banget Ya kita punya Feminina Mungkin Griezman gue bawa CDM kita Masih ada si Christian Gomez sih Jadi Masih beruntung kita buat Kedalaman squad Madrid malah jual Isco Anjir Lo pemain paling penting Buat kedepannya Ya kita total Nggak habisin 41 juta euro Ya untung banget Kita Dapat budget tambahan Pas Lolos Babak berikut di UCL Dia beli Sanchez sama Griezman Ngomong-ngomong UCL Apa kabar kita? Oke kita disini Duduk di peringkat kedua PSG padahal kalah dua kali loh Itu pun kalahnya Bukan sama kita Dan disini Kita ketemu sama Gue nggak tau antara Juventus atau Liverpool Soalnya Madrid asli juga lolos Kayak Liverpool deh Tapi ini masih banyak tim-tim kuat lainnya Ya kayak Calco masih ada Ajax masih ada Dan Lisbon juga masih ada sih Yang bisa melos ke semifinal Di musim sebelumnya Second leg Langsung kita lihat ya Langsung main di Anfield kita Imbula malah injuri Shit Ini pasti terjadi sih Kok kayak gini Imbula udah 85 loh Oke Gantinya Lucas Toro pastinya Imbula harus dari Ya turunin ke reserve sih Kan gue bawa Garcia aja deh Garcia juga Masih bisa naik overall Itu aneh banget Asli Utah Academy Potensialnya nggak karuan loh Kesel banget gue sama FIFA lama Bahkan Kalau buat ngembangin pemain Academy Dulu sempet sih Maksudnya gue dapet yang bagus Cuman Itu jarang banget gitu Yang naik overall Sangat drastis gitu Kayak kebobohan sama Suarez Terbalas dari Alexis Sanchez Alexandro malah dapetin juri Gue harap nggak parah Tapi langsung diganti dia Sama Davide Santon Ya udah menit 65 Kita udah go lagi Suso yang ngebales Kayak kita nggak lolos Oh Kiko Feminia Nggak golin Tapi kita Tersingkir Atau kita lolos Gue cek dulu Yes Ketemunya Chelsea lagi Oh shit Tapi oke Kita bakal langsung lanjut Main di Kau salah ini di Stamford Bridge dulu deh Yuk Let's go Oke ini dia buat lawan Chelsea Kita hoki banget Tadi lolos sama Liverpool Lewat gol tandang Lagi Kayak di musim sebelum Melawan City kan Tapi ya Back to back buat lawan Udah delegated Bodo amat gue Pasti tau itu ada injury Atau apa Tapi ini pasti Squad bakal keubah lagi Saya nggak tau juga ya OZ langsung bobol Gila ini Gue pasti lawan Chelsea Kebobohan di awal mulu Dan kita nggak bakal ada perlawanan Kalau udah kayak gini At least ada Benzia Harapan Tapi kayak kebobohan lagi kah Gue bakal langsung skip Oke Kita dapet Yedlin golin Tapi semi kaya Malah dapet kartu merah Kenapa sih Pasti ada Ada cobaan deh Oke Mungkin gue agak percepat Ya disini Lawan Chelsea Unggul 1 gol kita Kayaknya nggak bakal lolos kita Nggak tau juga sih Hazard dapet kartu Semoga nggak kebobolan 1-0 Gol dari Sanchez Dan kita lolos ke Semifinal Gila Gue nggak tau ini Squad kita pincang banget Dan bahkan Yedlin malah dapet kartu kuning Gue takutnya malah Akumulasi deh Lanjut semifinal Oke Gue bentar Cek dulu ya Kalau buat lawan semifinal Siapanya Kita bakal ketemu Wausburg Barcelona sama Dortmund Disini Wausburg mereka Bentar Lawannya siapa tadi Oh mereka lawan Roma Lawan PSG bisa menang Kayaknya itu Gol tandang ya Mereka Bisa menangnya Oke Harusnya gue bisa turunin Memain full team gue Nggak sih Gue cek Oh bisa nih Ada Imbula main Dan harusnya tadi Kaya bisa main Dan Manquillo Wajib main disini Gue nggak tau kenapa Manquillo Nggak mau dipanggil Ke Starting line up deh Kayak nggak ada semangat Kita coba nih ya Lawan Wausburg Main di home ground Kita dulu Dengan squad yang Lumayan solid Mereka ada Eric Dyer Malanda disitu Ben Sada Gue nggak tau siapa Malanda kalau saya Yang meninggal ya Dan langsung Ngegoldin dia disini Ya meninggal Karena kecelakaan Sangat gue Laporte malah dapet Kartu Santon golin Semoga jangan dibalas Sama Wausburg Karena mereka bakal Dapet goal tandang Kalau bisa kalah disini Kita Oke Satu sama dulu Buat di first league Langsung lanjut Buat second league Main di kandang mereka Di Volkswagen Arena Harusnya disini Kita bisa lolos ke final sih Masih ada jaminan Buat lolos Ini udah tahun 2020 bahkan Berarti udah 7 Ya 7 musim Sebenernya worth it sih Buat Bisa juara WCL Semoga kita bisa lolos Ini adalah Detik-detik terakhir Tapi malah kebobolan Kita sama Perisic disitu Dammit Udah kayak gini Sanchez golin Nice Ayo please Ada yang golin lagi Dibalas lagi sama Wausburg Dibalas lagi sama Sanchez Ini Kita yang Lolos kah Karena kita 2 sama disini Sejauh ini Yang dibalas please Oke Gue gak tau Kaya atau Imbula Bakal dapet akumulasi Atau enggak Tapi kayak kita lolos ke final Mungkin Oh jawabannya betul Berkat goal tandang Kita lolos ke final Ya goal tandang Cukup bikin kita hoki sih Buat lolos Ke babak berikutnya Di UCL gitu kan Tapi kita bakal langsung Ketemu sama Rifal kita Barcelona Oke Jadi Barcelona Mereka menang 2-1 kayak Di second league-nya Lawan Dortmund disitu Dan ya ini dia Final UCL-nya El Clasico Tapi lawan tim Junior-nya Meskipun tim Junior-nya Lebih kuat Karena Kita gak ngembangin Pemenyut Akademi Kita lihat dulu Buat Super Cup Juara Chelsea Dan disini Kita juara Copa Del Rey Lagi Udah 2 kali Dan Super Cup Espana Disini juara dari Barcelona Oh La Liga Kita bisa comeback Juara disini Kita kalah 6 kali Barcelona Cuma kalah sekali doang Bisa nyusul mereka Di akhir-akhir Dan akhirnya Kita bisa juara Liga Untuk pertama kali Ada kemungkinan Buat tribal winners Dan disini Buat yang juara Europa League Adalah Bayern München Oke Gue happy banget disini Oh my god Oke Tapi untuk Gak ada yang dapet Kartu atau injury sih Jadi aman Squad report kita disini Si Rigo ternyata Nge-carry kita sih Lumayan Anquillo Forme bad Siapa lagi nih Oh Centrion udah plus 2 Gila Dan ya squad udah lumayan bagus disini Kita liat ya buat Perjuangan kita lawan Barcelona Ya sejauh ini kita berarti Baru di akhir-akhir Ngejuarain piala loh Itu emang gila banget Susahnya Dan ini dia bakal langsung Ketemu sama Barcelona Eh iya 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 Apa disini Ada injury kah Jangan bilang Griezmann injuri Untungnya Tanton gue bawa disini Mungkin gak usah Bawa Nardi Ternyata tadi Gomez Mungkin gue gantiin Sini Gabriel Mungkin gue bawa Si Toro aja deh Jadi kita langsung Full team Bawa Squad Yang sekuat mungkin Yang Barcelona ini El Clasico disini Dan dengan squad yang Udah lumayan kuat Kita main pake Difficulty Profesional Main di Olympia Stadium Berlin Masa kita mulai sih Oke dia boys Udah nyampe ke Final UCL Dan ini Perjalanan yang luar biasa sih 7 musim Cukup melelahkan Buat gue asli Gue rebuild di Vivo 14 Kayaknya Paling capek deh gue Setelah kayak Bener-bener yang Pas kita pertama kali Masuk La Liga itu Zona dia Degradasi terus kan Hampir Hampir degradasi Tapi kita bisa Seperti punya No Year loh Pantesan aja Kuat mereka Cuman kalah sekali Dan yang paling Gue kesel Kalau rebuild Career buat Vivo 14 Itu Potensial pemain ngebug Itu yang paling gue gak suka Jadi kayak Oke gue Udah Beli pemain muda Maha-maha Tapi Gak berkembangan Bercuma gitu Jadi rugi gue ya kan Belum banyak gitu Kayak gitu Kayak keeper kita Yang pertama Beli giver Terus Siapa lagi tuh Muru Leftback Gabriel Barbosa Itu Salah satu striker yang Cukup bagus juga kan Potensial Tapi malah Bersambar kembang Jadi kayak Percuma gitu Gue beli Ya padahal gue Kadang kalau bisa buat itu kan Dipancingnya buat mainin pertandingan kan Dimainin pertandingan Tapi gak ngaruh gitu Jadi emang Broken ya game-nya Oke Sanchez disini ketemu sama Mantan timnya ya Sanchez setujunya ke MU gitu Itu realistis Oke Kontrol bola pemain gue Disini kadang agak Ribet sendiri Tuh 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 Gue gak ngerti manquilo Ngapain Benzia disini ada peluang seharusnya Oke Ini Shooting Oh gitu dong Bagus Imbulah menjadi pancingan Dan asis luar biasa dari Kevin De Bruyne Gila Oh ya sama problemnya Masalah Vivoat Blast Kalau Yut Akademi Pemain berkembangnya Sesuka hati sendiri gitu Itu kesebabnya Kenapa Gue jarang pake Yut Akademi Dan ternyata Di awal musim Baru kerasa banget Bener-bener Susah buat dikembangin Malah cocok Nah itu dari Centurion Centurion itu gila sih Pemain muda Ini kenapa ada pemain Pake celana panjang Kaget gue itu siapa Pake celana panjang Kayaknya pemain regen gitu deh Oke Untung aja disitu Gak dapet sama Pedro kah? Oke Benzia Oke langsung keblok sobat Stuber Oke ini pemain celana panjang Nyabelin juga nih Teteh Udah kayak keepernya Pake celana panjang Kaget gue juga Ini siapa pake celana panjang Udah kayak pitch invader gitu kan Ya mereka pas udah kebobalan Sih makin rapet sih Jadi gue gak bisa kemana-mana gitu Oke Oke Pake celana panjang ini Ini asli kayaknya regen puyol deh Tau itu random banget Gila Agak susah juga buat ditebus di pertahanan mereka Gue sorry ini kamera settingannya Kurang bagus atau gimana Karena dulu gak ada settingan yang proper kayak gue sekarang gitu Di FC24 atau mungkin Viva baru-baru Oke sejauh ini masih 1-0 gitu ya Oke Baru solo beda agak sedikit ragu-ragu tadi di belakang Tekel langsung dari Alexis Sanchez Sampai mundur dia Tim gula Gue pancing dulu buat Stuber Ini ada manquillo Oke Oke Gue gak ngerti kenapa itu bisa terjadi Tapi Baru solo yang dapet Oh bentar Gue yang dapet throwin Thank you Oke cari langsung ke Alexis Sanchez Eh kelewat bolanya Oke ini pemain celana panjang Asli nyebelin banget deh Oke gue lupa buat nyalain audio in-game bahkan Oke oke Manquillo bagus Oke Kalem Messi Pusat gak pelanggaran Oh sorry itu Telo Gitu dong Oke Ada de Bruyne Ada Sanchez Offside dulu ternyata Gila Agak susah juga sih buat ngerobos disini Oke gue laksal tuh Udah lama banget gue gak liat itu pemain Pasal di Liga Rusia ya Liga laksal Itu Redlock sih soalnya Memorable Legend Milan emang Oke Semakin nyerang dari Barcelona Villaporte Tackle yang bagus Gukan ini gue Kalo gerak dapet bola tuh lambat banget Oke Sanchez sendirian Huting aja deh Oh masih kesayangan sama Neuer Pantasannya mereka punya Neuer Dan kalahnya cuman sekali di Liga gitu Donal Messi 16 gol dari semua pertandingan Kayak masih jumlah Jumlahnya masih kalah sama Benzia Gue tau Oke Pressing terus Oke Di pressing balik gue Ya ini profesional aja bahkan mainnya susah loh Baru soalnya makin rapet Mereka meskipun gak nge-shooting Tapi defense terlalu kuat Oke AI zaman dulu tuh Ehm Oke Terlalu kuat gitu Bobolannya mungkin Mereka Ya berkat guanya hoki aja gitu Oke Benzia nih Offside 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 Shooting Oke akhirnya 2-0 Oke Ternyata Messi gue masih lebih baik dari Benzia Nice Dan itu dia 2-0 Jelah baiknya itu kosong banget Apalagi si pemain sana panjang itu telat mundur Gila Nice Airnya 2-0 Buat Castile Oh mereka kalah possession Jadi mereka langsung fokus main oper-operan disini Oke Laporte bagus banget It's Dan ada De Bruin Kuing-kuing Ah si cana panjang mulu Udah ada mulu Kalangin nih Ayo Golden Gak bisa Ayo Messi Gak kena gue juga Oke Dorial Baru ganti pemain Karena tadi gue megang bola terus Oh Fabregas heading Musi ke siri gue Dan itu dia Kita bisa berhasil juara UCL Pake nama Reed Castile Meskipun gue gak pake pemain academy Karena Potensial ngebug Potensial di Career board gue ini ngebot Nggak tau kenapa Eh dari jaman Gue rebuild MU kemarin deh Itu sama banget Jadi kayak pemain yang gue baru beli Pasti ngebug ya Potensial gak bakal berkembang Tapi ini ya Hoki-hokian juga sih Kita berkembang Kayak Centurionnya bisa Naiknya jauh banget Tapi nice Akhirnya kita bisa juara UCL Jadi kalian bisa enjoy Buat Trophy Celebration disini Tapi jujur Menurut gue Rebuild career board Di Viva lama Itu Apa ya Sulit menurut gue Lebih sulit daripada Yang Ya FC 24 Viva 23 Itu lebih gampang Karena Development plan kan Kalau dulu gak ada Jadi perkembangan pemain tuh Yaudah seadanya gitu Mau ngebug ngebug Mau jalan jalan gitu Dan itu yang gue struggling banget Apalagi buat ngembangin Main academy Suka hati mereka gitu Perkembangnya Meskipun gue rajin mainin gitu Tapi dia buat piala UCL nya Jadi conclusion nya Ya Gue gak bakal rebuild lagi Di Vivo 14 Kalau bisa emang Potensial sistem broken Tapi well Kalau bisa kalian enjoy video ini Jangan lupa juga like Subscribe Dan mungkin share ke temen kalian Ya Ini bakal lama banget Dan ini Apalagi rebuild terlama gue Atau Karimut terlama gue Di Vivo 14 Tapi gue langsung akhirin gue aja disini See you next video Take care And goodbye Sampai jumpa